assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mentes alat penghemat listrik kapasitor yang di video awal belum saya buktikan saya menggunakan kapasitor 50 mikrofarad 210 volt AC saya pasang secara seri agar mampu sampai 420 volt AC 25 mikrofarad caranya ini disambung seperti ini ini disambung kemudian dua ujung satunya ke listrik input ini ke sini dan ini ke sini disolder atau dapat kalian lihat di video saya disini lalu akan kita coba dengan meter yang baru saya beli sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Wildan Amudi yang telah menyarankan saya membeli meter ini untuk membuktikan kemampuan dari penghemat listrik sekali lagi terima kasih atas masukannya dan cara pemasangan meter ini dapat kalian klik video saya disini yang wajib kalian perhatikan di meternya yaitu power atau wattnya kita coba dahulu led abal-abal 2 watt ini agar kalian sedikit paham kenapa tidak terang bila menggunakan led abal-abal oke sudah nyala dan terbaca hanya setengah watt padahal spesifikasinya 2 watt itulah sebabnya kenapa abal-abal tidak begitu terang oke lalu saya coba yang bermerek 3 watt perhatikan benar-benar 3 watt sedangkan yang abal-abal speknya 2 watt tapi yang terbaca hanya setengah watt oke sekali lagi yang kalian perhatikan power saja pada meter atau dayanya karena ini merupakan penghemat listrik dengan beban induksi misal pompa air AC atau hydrayer maka saya coba hydrayer saja dan kalian perhatikan besar daya sebelum ditambah penghemat selamat menikmati selamat menikmati lalu akan saya pasang penghemat hati-hati bila penghemat ini sudah digunakan jangan coba-coba kalian sentuh karena ini menyimpan tegangan sampai 400 volt DC perhatikan waktu saya praktek ini ini kapasitornya 50 mikro yang saya dapat 210 bila diparalel menjadi 25 dan tegangannya menjadi 400 420 kita lihat ini jadi hati-hati jangan sampai lengah seperti saya tadi lumayan deg-degan oke lalu bila kita pasang penghemat kalian perhatikan besar power pada meter atau dayanya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu saya coba daya maksimum pada hydrayer kalian perhatikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai sekali lagi mantap Oke sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh